Pak G, kalau kita belajar ilmu ini kan memang harus bertalaki pada guru ya Pak G Tapi sekarang kan jamannya rada susah ya Pak G, setelah ada medsos, ada mbah google kan gitu ya Untuk, kan faktanya kalau kita ngadakan talimahnya datang paling 10, maksimal 15 gitu ya Ya itu kan susah ya Pak G, sedangkan itu kan anjurannya memang harus bertalaki pada guru Artinya bertemu langsung pada guru Nah, untuk memberikan motivasi ini bagaimana? Sedikit ya Pak G, silakan Pak G Ya, jadi kepada jamaah atau kepada umat Islam yang masih mungkin agak malas-malas dalam belajar Di mana ada sebuah masjid ketika ada pengajian yang hadirnya hanya 10 atau 15 orang Padahal di sekitar masjid ini mungkin ya puluhan, mungkin ada ratusan rumah Tapi ternyata yang hadir cuma sedikit Nah, ini tentunya kami sebagai katakanlah Apa ya namanya, mu'alim atau mudaris atau pengajar ya Kena sehari-hari saya sebagai pengasuh pondok pesantren modern Darussolihin Sekaligus jadi dosen Jadi menghimbau kepada umat Islam, hendaknya harus datang ke masjid tadi Atau datang ke tempat pengajian tadi Untuk ya meraih ilmu Kenapa saya katakan harus datang kepada ya ustadnya atau gurunya tadi Karena dalam hadis Nabi yang berkaitan dengan masalah belajar ilmu itu digunakan hadisnya itu Tolabul ilmi faridotun Ya, ala kuli muslimin Walaupun ada yang suka nambah muslimatin Tapi dalam sunnah ibn majah sampai ala kuli muslimin yang dimaksudkan adalah muslim kepada umat Islam Baik laki-laki maupun perempuan Nah, di dalam hadis itu ada kata-kata Tolabul ilmi, mencari ilmu itu adalah hukumnya wajib Ya, pardun Jadi ada tolab Tolab itu artinya adalah mencari ada usaha, ada upaya Ya, jadi oleh karena itu jangan hanya di rumah saja Tapi kalau ingin sebagai umat Nabi Muhammad yang setia kepada Nabi Muhammad Dan ingin mendapat syafaat Nabi Muhammad SAW Ya, harusnya tergerak untuk istilahnya datang ke pengajian tadi Apalagi ada ayat Quran dalam surah Al-Anbiya Bahkan diulang dalam surah An-Nahl juga ada Fas'alu ahla zikri ingkung tumla ta'lamu Bertanyalah kepada ahli ilmu Kalau kamu belum tahu Berarti kan ketika kita merasa ada kekurangan Dalam ilmu-ilmu khususnya keagamaan Harus bertanya Dan bertanya ini ya tentunya Ada usaha Ada ya upaya untuk menghadiri pengajian Sehingga kan menjadi mudah lah untuk bertanya langsung Kepada ulama atau kepada ahlul ilmi Yang betul-betul pakar di bidangnya itu Jadi sekali lagi Imbauan kepada seluruh umat Islam Ya khususnya yang mungkin di tempat Pak Haji Andre Mudah-mudahan menjadi tergerak Untuk mendapatkan istilahnya ilmu secara musyafah Dan secara talaki dari seorang guru tadi Bahkan saya membaca sebuah riwayat hadis Pak Haji Andre Di dalam kitab namanya Komi Utugian Itu karya Sheikh Nawi Al-Bantani Kotanya di dalam riwayat itu dikatakan Wutlubul ilma walaukana bainaka wabainahu bahrun minanar Carilah olehmu ilmu Sekalipun ada di antara kamu dengan ilmu itu Bahrun minanar lautan dari api Jadi Rasulullah s.a.w. dalam hadis riwayat ini Mengatakan begitu pentingnya kita harus ada gerakan Ya ada harokah untuk belajar ilmu tadi Sekalipun di hadapan kita ini ada lautan dari api Tetap aja harus dilalui itu si lautan dari api tadi Demi untuk tercapainya ilmu-ilmu Apalagi istilahnya ilmu agama yang sangat penting Balik nyangkut masalah ibadah tadi Ini tentunya tidak boleh dilalaikan oleh seluruh umat Islam Yang sudah akil balik Demikian mudah-mudahan bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Baik terima kasih pagi Mudah-mudahan ini jadi pencerahan untuk kita semua Insya Allah Pemirsa kajian kita cukup sampai disini Insya Allah kita berjumpa kembali pada Kajian-kajian berikutnya insya Allah Ya Mudah-mudahan ini selalu bermanfaat untuk umat Insya Allah Ya Terima kasih sekali lagi pagi Kurang lebihnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya